Halo teman-teman semuanya, halo pecinta kuliner Nah, untuk video aku kali ini Aku mau buat video seputar Kuliner yang cukup Banyak, cukup unik Cukup banyak ditemui di kota Solo Ini apa anak muda Ini orang seling Bilang jamu Sate jamu, padahal gak disate ya Rica jamu Nah, untuk pastinya lebih gampangnya Lebih umum dikenal sebagai Kuliner rica-rica Daging Daging anjing Nah, ini Sebelum aku lanjut berbicara Disini kita cuman buat video Mukbang tanpa ada Gimana ya, gak ada maksud Buat pecinta anjing Atau yang mungkin diagama Teman-teman gak ngijinin Makan kayak gini, gak perlu dicontoh Gak perlu ikut-ikutan Dan video ini intinya cuman buat Hiburan aja, buat informasi juga Oke, lanjut Ini masih pesen apaan Aku pesen yang goreng Rica goreng Aku yuk potoy Nah, ini pinjem nih temen Ada yang basah juga Rica-rica Basah Untuk kayak gini Lebih umum disajikan Rica-rica basah sama Goreng Jadi bumbu rica dulu baru digoreng Aslinya juga sama sih Ini juga rica-rica Cuman rica-rica digoreng Gak pake Ini kan pake kayak Atau kayak kuah kental Kuah kental Pedes Pedes Dan yang digoreng tuh gak ada kuah Dan harganya gimana mas Harganya beragam sih Beragam Jadi ada yang Sedikit mahal Ada yang murah Cuman untuk rata-rata Sepaketawan aku Sekitar Rp15.000 Satu korsi Rp15.000 sampai Rp20.000 mungkin Nah gimana Murah banget kan Untuk satu korsinya Segini temen-temen Ini yang rica-rica basah Yang goreng Ini yang goreng Segini Kalau untuk lauk doang kayak gini Biasanya Rp10.000 Kita kan disini Paket komplet kan Paket komplet itu Minum Sama nasi Biasanya ditambahin Itu apa Lalapan Sambel Lalapannya Bawang merah Bawang merah Nah ini temen-temen Biar tambah seger Dikasih bawang merah Sama sambel Apa nih Oke Langsung Gas Biasanya dikasih Dua opsi Untuk makan Ada yang bisa Pake sendok Ada yang pake Kobokan Dimakan langsung Gitu Rica Seasoning Aku gak suka Pedas Jadi Aku lebih ke Pake kecap Sama dicocol Sambel dikit Yang gak boleh Ketinggalan Dikasih Iya Bawang pericol Biar tambah sedap Tambah pedas Oke Langsung kita Eksekusi Oh iya Oh iya Untuk kayak gini Rata-rata Dimasak Dadakannya Jadi Anget Nasinya Juga Anget Jadi Serba Fresh Untuk Makanan Yang tergolong Ekstrim Kayak gini Aslinya Yang paling Umum Itu Di Indonesia Biasanya Ditemukan Di Pasar Tumohon Di Manado Atau Manado Kayaknya Di Manado Di Manado Cuman Di Solo Juga Ada Kalau di Solo Banyak banget Kayak gini Kalau dulu Dikasih label Sate jamu Cuman Karena Ada Beberapa Orang Yang Gak Tahu Gitu Dan Jajan Dan Ternyata Isinya Kayak gini Di Solo Sekarang Udah Gak Ada Sate jamu Udah Dikasih Tulisan Terang Terangan Sate Ini Si Bos Dia Pakai Tangan Langsung Pakai Tangan Biar Bisa Langsung Perasakan Sensasinya Gimana Mantap Untuk Teksturnya Gimana Kalau di tempat Ini Ada Lalu Ini Kayak Kayak kikil Kulit Campur Itu Enak Ini Tidak Kayak Kulit Sapi Yang Terlalu Kenyal Tapi Ini Tendrum Lebih Tempuk Tempuk Dan Dagingnya Tidak Alat Sama Sekali Kalau Soal Alat Kayaknya Lebih Tergantung Yang Mas Sapi Cuman Yang Ini Empuk Banget Ini Disini Campur Ada Ada Daging Ada Tulang Dan Ada Kulit Juga Kalau Orang Orang Biasanya Suka Daging Cuman Kalau Aku Sedikit Beda Aku Lebih Suka Balungan Atau Tulang Sama Kulit Untuk Teksturnya Aku Rasa Sama Ya Tidak 1112 Kaya Babi Juga Agak Berminyak Jadi Agak Berminyak Juga Cuman Gurihnya Aku Rasa Juga Kurang Lebih Kayak Babi Juga biasanya kalau kita beli disajikannya terpisah lauk sama nasi kayak gini jadi nggak dilangsungin Nah ini teman-teman udah habis kita udah kenyang kita udah mau balik lagi ke rumah jam bubuk gimana Mas Bambang mantap ada ada kurang atau ada sesuatu yang ingin disampaikan kalau yang kurang sih kurang-kurang banyak kurang banyak wah serakah Mas Bambang biar beli sendiri Nah kalau aku pribadi untuk sengsu atau kuliner dari daging anjing ini yang dimasak ricah ricah menurut aku pokoknya mantep dah temen-temen yang mungkin tertarik dan jagama teman-teman mengizinkan bisa coba Oke tutup terima kasih buat teman-teman yang sudah ikutin kita ditunggu video kita berikutnya